PT Angkasa Pura menargetkan Terminal Baru Bandara Internasional Ahmadiyani, Semarang beroperasi pada Mei 2018. Prasarana ini diharapkan menjawab kekurangan kapasitas di bandara itu selama beberapa tahun belakangan. Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi, mengatakan Terminal Baru Bandara Ahmadiyani ditargetkan beroperasi dengan syarat minimum pada Mei 2018. Syarat minimum itu antara lain Terminal Penumpang, Gedung Parkir Satu Lantai, Terminal Kargo, Tempat Ibadah, Gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan, dan Pemadang Kebakaran. Faik Fahmi menjelaskan pengoperasian Terminal Baru senilai Rp2,07 triliun ini merupakan solusi atas masalah kekurangan kapasitas di bandara Ahmadiyani yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Kapasitas bandara Ahmadiyani mampu menampung 800 ribu penumpang per tahun. Setahun dan diharapkan ini akan segera selesai dan bisa dinikmati mulai sebelum lebaran nanti. Sertifikan buat masyarakat Jawa Tengah dan ini juga untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan masalah keterbatasan kapasitas bandara Ahmadiyani yang cukup kritikal. Karena ini sebenarnya Ahmadiyani hanya untuk 800 ribu penumpang per tahun, sekarang sudah 4,4 juta. Nah dengan dibangunnya bandara baru ini akan meningkatkan kapasitas sampai... Terima kasih.